Di suatu zaman, dimana Gaya mulai menciptakan kehidupan dan penguasa dunia, yaitu para dewa. Kemudian anak-anak dari Gaya saling berseteru, hingga saling menaklukan. Melihat anak-anak yang arogan tersebut, kemudian Gaya menghampiri Tartaros untuk berhubungan. Dari hubungan tersebut, Gaya melahirkan Echidna dan Tifon. Kemudian Echidna dan Tifon berhubungan, lalu dari mereka melahirkan beberapa makhluk mitologi terkenal. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Salah satunya adalah Hidra. Hidra merupakan sosok monster berbentuk ular atau naga yang memiliki sembilan kepala. Namun, jika salah satu kepalanya dipotong, maka akan tumbuh dua kepala baru. Dia juga mengeluarkan racun dari tiap hembusan nafasnya. Hidra menyukai hidup di rawa-rawa. Namun, dia juga diberikan tugas bersama dengan saudaranya, yaitu Kerebos. Sang anjing berkepala tiga untuk menjaga pintu gerbang dunia bawah. Pada tugas penyucian diri kedua, Dari dua belas tugas yang diberikan Hera kepada Herkules, Herkules harus mengalahkan Hidra. Kemudian, Herkules menutup hidungnya dengan kain dan membakar semak di sarang Hidra. Hal itu membuat Hidra marah. Kemudian, Hidra memenuhi udara sekitarnya dengan hembusan racun nafasnya. Sehingga, racun segera menyebar ke desa-desa sekitar sarang Hidra. Dalam kemarahan, akhirnya, Hidra pun keluar melawan Herkules. Herkules kemudian berhasil memotong kepala Hidra. Anehnya, setelah dipotong, Tumbuh dua kepala baru. Semakin Herkules memotong, Justru semakin banyak kepala baru yang muncul. Herkules yang merasa tidak dapat mengalahkan Hidra, Kemudian meminta bantuan kepada keponakannya, Yang bernama Lalaos. Pada saat itu, Lalaos diberitahu oleh Athena, Bahwa ketika kepala hidrat dipotong, Haruslah segera membakarnya, Untuk menghambat pertumbuhan dua kepala baru. Lalaos dan Herkules berhasil memotong banyak kepala Hidra, Dan mereka berhasil menyudutkan Hidra. Hera yang mengetahui bahwa Hidra dikeroyok dan terdesak, Kemudian mengirimkan kepiting untuk membantu Hidra. Kepiting tersebut kemudian diinjak Herkules dan mati. Dan akhirnya, Hidra pun dapat dikalahkan oleh Herkules. Setelah itu, Hera mengabadikan kepiting tersebut dalam konstelasi bintang Cancer. Kemudian, Kepala Hidra yang abadi tersebut diletakkan pada batu besar, Tempat penyembahan di antara Lerna, Dan Elius. Tugas kedua Herkules pun selesai.